Halo Sobat, kali ini saya mau menjelaskan bahwasannya orang-orang yang berkodam itu dia memiliki kebedaan dengan orang-orang yang awam Ada pun ciri-ciri orang yang memiliki kodam di dalam tubuhnya Kalau bicara tentang kodam Kalau bicara tentang kodam, lalu apa itu kodam? Kodam adalah kekuatan supranatural murni dari alam Dan kodam ini beraneka ragam Biasanya ada pula kodam yang mengguni suatu pusaka Kodam ini juga ada yang menyatu dengan pribadi-pribadi manusia Dimana bila mana seorang manusia dalam tubuhnya terdapat kodam alam Maka dia akan lebih unggul daripada manusia-manusia yang awam, yang kosong Ciri-ciri dari orang yang memiliki kodam di dalamnya ada delapan Mari kita bahas Yang pertama, orang yang berkodam dia akan memiliki sikap yang lebih dewasa Dimana orang yang berkodam ini sikapnya itu lebih dewasa Tidak seperti anak kecil Biasanya kalau kita lihat Walaupun orang-orang sudah menikah, kelihatan sudah dewasa Tapi sikapnya masih seperti anak kecil Masih suka cemburuan Masih suka gengsi-gengsian Jadi sifatnya itu seperti anak kecil Berbeda dengan orang yang memiliki kodam di dalam tubuhnya Dia akan lebih dewasa dalam penyikapan diri Tidak mudah cemburuan, tidak gengsi-gengsian, dan lain sebagainya Yang kedua Orang yang memiliki kodam di dalam tubuhnya Orang itu akan sulit dalam perjodohan Ternyata orang-orang yang berkodam Orang-orang yang memiliki kodam di dalam tubuhnya Dia akan sulit dalam perjodohan Karena apa? Energi dalam dirinya yang terpancat dalam dirinya Dimana orang yang berkodam itu Biasanya hasrat hawa napsunya sudah bisa dikendalikan Berbeda dengan orang-orang dewasa Yang tidak memiliki kodam di dalam dirinya Terkadang orang-orang dewasa Orang-orang yang sudah tua Kalau dia masih awam Tidak memiliki kodam di dalam dirinya Biasanya hawa napsunya Masih belum bisa dikontrol Masih seenaknya sendiri Berbeda dengan orang-orang yang sudah memiliki kodam di dalam tubuhnya Lalu yang ketiga Orang-orang yang memiliki kodam di dalam tubuhnya Orang itu akan mudah mendapat rejeki dan kepercayaan orang lain Ternyata orang-orang yang di dalam dirinya terdapat kodam Dia akan mudah dapat rejeki Kok bisa Tentunya kodam yang ada di dalam diri seseorang itu Akan membantu orang itu Mendatangkan rejeki Rejeki Kepada orang itu Bahkan kodam yang ada di dalam diri seseorang itu Akan membantu orang itu Untuk mendapatkan kepercayaan 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 Itu kenapa Orang yang memiliki kodam di dalam dirinya Dia jauh lebih mudah Mendapatkan rejeki Dan kepercayaan Yang keempat Orang-orang Yang memiliki kodam di dalam tubuhnya Biasanya orang itu Kalau dia berbicara Itu penuh makna Orang yang di dalam dirinya terdapat kodam Bicaranya itu penuh dengan makna Penuh dengan pengertian Penuh dengan arti Berbeda dengan orang-orang yang kosong Orang-orang yang awam Walaupun dia sudah dewasa Sudah tua Tapi kalau dia awam Tidak memiliki kodam dalam dirinya Terkadang dia bicaranya tinggal bicara Berbeda dengan orang-orang yang berkodam Berbicara dengan penuh makna Penuh pengertian Penuh arti Yang kelima Orang-orang yang memiliki kodam Di dalam tubuhnya Biasanya Ucapannya itu bisa terjadi Seperti apa kata pepatah orang Jawa Sabdo panditoratu Ucapan yang terjadi Orang yang berkodam Terkadang ucapannya bisa terjadi Karena dia saat mengeluarkan ucapan Dia saat berbicara Bukan dirinya saja yang berucap Tetapi kodam yang ada di dalam tubuh dia Ikut mengucapkan Sehingga ucapannya terjadi Karena energi dari kodam itu Saat dia keluar melalui mulut orang itu Yang keenam Virasat Orang-orang yang memiliki kodam Di dalam tubuhnya Virasatnya itu tajam Virasatnya itu tajam Dan berwibawa Berkarisma Orang-orang yang berkodam Dia adalah orang-orang yang virasatnya tajam Dia tahu nih Oh kira-kira Nanti Tanggal segini Bulan ini Tahun ini Akan terjadi gini Virasatnya tajam Bahkan dia tahu Wah ini si orang itu Dia mengatang-atai saya Walaupun saya tidak melihat Saya tahu Karena apa Orang yang berkodam Memiliki virasat yang tajam Karena Orang yang memiliki kodam itu Dia dapat melihat dengan mata kodamnya Dan dapat mendengar dengan telinga kodamnya Bahkan Orang-orang yang berkodam itu Dia memiliki kewibawaan Memiliki karisma Manfaat dari kodam yang ada pada dirinya Lalu yang ketujuh Orang-orang Yang memiliki kodam di dalam tubuhnya Biasanya disukai oleh banyak orang Jadi Orang-orang yang berkodam ini Dia itu Tindak tanduknya Perbuatannya Ucapannya Pikirannya Itu juga diarahkan oleh kodam yang ada di dalam dirinya Sehingga Banyak orang Yang suka dengan dirinya Mungkin karena perilaku dia Mungkin karena ucapan dia yang penuh makna Penuh arti Sehingga dia disukai banyak orang Yang kedelapan Orang yang memiliki kodam di dalam tubuhnya Orang itu cenderung lebih peka terhadap lingkungan Jadi orang yang memiliki kodam di dalam tubuhnya Dia memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar Itu jauh lebih tajam daripada orang-orang biasa Orang-orang biasa tidak terlalu peka dengan lingkungan Tapi orang-orang yang berkodam Orang-orang yang di dalam tubuhnya ada kodam Ada kekuatan mistis Ada kekuatan supernatural Dia bisa membaca lingkungan Dia bisa membaca situasi dari keadaan Dia bisa membaca dari alam sekitar Kenapa dia lebih peka? Karena dia memiliki ketajaman dalam pembacaan lingkungan Jangan lupa klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar